nominasi pendaftar dan nilitas Nah jadi siapa saja yang berhak masuk menjadi pendaftar P3K diantaranya adalah guru honorer sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Dapodik tuh ya sudah maki katakan pilih sebelumnya jadi mereka yang bisa mengikuti apa P3K ini adalah untuk guru honorer sekolah negeri dan swasta yang sudah terdaftar di Dapodik jadi kalau bagaimana dengan yang guru yang belum terdaftar di Dapodik nanti ada ya ini baru ala ini dia nih ini tidak nanti lagi langsung dijawab katanya individu baru saya itu sepikat pendidik jadi untuk kawan-kawan yang belum mengajar ada yang belum terdaftar di Dapodik boleh ikut P3K ini dengan catatan memiliki sepikat pendidik sebetul karena sebagai mengetahui bahwa salah satu syarat menjadi guru itu adalah harus memiliki sekat pendidik nanti ke depannya itu makanya di beberapa waktu yang lalu tes sebelumnya karena untuk mereka yang sudah memiliki sepikat pendidik itu kan di SKB nya langsung nilainya sempurna itu kemudian mereka juga berasal dari guru honorer kategori 2 database BKN berdasarkan database BKN kategori 2 masih berkesempatan ikut disini dengan catatan usianya masih kurang dari lima 60 tahun ya jadi 59 tahun satu tahun menjelang pensiun ini aplikasi info GTK berikut tugas kita sekarang adalah melakukan perpa ijazah mulai meliputi eptk kualifikasi s1d atau d4 gitu nanti kawan-kawan segera ya masuk ke Dapodiknya minta akun dan username nya passwordnya ke operator Dapodiknya ya terlalu perpa ijazah gitu ada pun pendapatan akun di SSN BKN nih nanti ya kita harus nih yang masukkan di sini konon dengan Dukcapia harus sesuai dengan Dukcapia ya tempat tanggal lahir gitu disini daftar lataran langkahnya itu kemudian seleksi p3k nya itu adalah database kemenikbud nih untuk daftar nomor MPTK untuk dapat MPTK tempat tanggal lahir MPTK NRG spk C Oke ini kemudiannya perhatikan nilai test kualifikasi 1 jenis pk si pemilikbud ini permasi mata pelajaran apa awas hati-hati nanti juga harus kita sesuaikan jadi jangan sampai kita guluh harga mengelamar guru matematika kita atau guru matematika melamar guru bahasa ingin disesekan ya harus sesuai dia tesnya itu dia kawan-kawan ya jadi tetap melalui SSCN BKN.id nanti masukkan Nik dan NN untuk dapat MPTK juga katanya Oke next ada pun materi ujian dan jadwal persiapan nah ini dia yang paling penting nih ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetisi dasar hanya seleksi kompetisi bidang teknis itu jadi P3K itu enggak ada enggak sama dengan CPNS kan kawan kalau CPNS itu ada SKD nya gitu yang terdiri dari TU TWK dan TKP kalau SK kalau di ujian P3K itu hanya seleksi kompetisi bidangnya saja atau teknis Nah itu dia materinya ya kemudian Desember itu sekarang kita sudah masuk bulan Desember nih database kualifikasi MPGTK kita sedang perpakan data kebutuhan daerah jadi daerah sekarang selalu memajukan kebutuhannya makanya kemarin pemerintah melalui mendekbud itu kan memberikan tantangannya silahkan ajukan sebanyak-banyaknya karena semuanya akan dipasilitasi oleh pemerintah melalui mendekbud untuk guru itu ya jadi melalui meliputi penggajian tentunya ya kemudian disamping pengadaan tesnya juga termasuk penggajian itu sudah ditanggung oleh pemerintah pusat enggak daerah lagi Januari ke mantian pendidikan dan kebudayaan ini kayak mendekbud ya memperifikasi kualifikasi pendidikan Februari materi pembelajaran Nah jadi materi pembelajaran itu Februari lalu setelah pemberi materi pemberian materi Februari langsungkan nah disini seperti yang sudah maki katakan bahwa materinya itu akan disiapkan secara daring oleh mendekbud kawan-kawan sehingga akan nanti setelah nanti waktu apa dari ini dibuka tugas kita ya jangan sampai terlena kawan-kawan ya jangan sampai siasakan kesempatan ini tugas kita ialah pokoknya tinggalkan segala aktivitas yang tidak bermanfaat dan paedah gitu ya kita fokus disini untuk belajar gitu mencari materinya sehingga nanti pada saat pelaksanaan tesnya kita tidak bingung baru nanti pengumuman seleksi berarti kalau begitu ya pelaksanaan P3 ini bisa Februari atau Maret nanti ya Maret lalu nanti CPNS CPNS gitu karena sebagai manipulasi berdarah bahwa CPNS pun akan kembali direkut pada tahun 21 ini ada pun tipe konten nah ini itu meliputi kompetensi teknis ya tak apa seperti kompetensi sesuai mata pelajaran nah jadi SKB nya lagi itulah kalau matematik matematika lagi berarti ya sesuai mata pelajaran kalau fisika-fisika lagi lebih biologi lagi kalau olahraga olahraga lagi kalau pendidikan agam sel-pandangan selanjutnya gitu kawan-kawan namun tipe tidak menutup kemungkinan di sini akan muncul pedagogiknya seperti kemampuan kita dalam mengajar ya pada kompetensi pedagogiknya itu ada pun soalnya itu ada 50 soal kawan-kawan waktunya 60 menit bobotnya 60 persen kemudian tes bakat sekolastik penalaran wah ada tes bakat sekolastiknya nih sekarang ya berarti di hampir hampir sama dengan penelitian CPNS ada tes bakat sekolastik penalarannya putih soalnya 40 waktunya 60 menit kayaknya ini amat bobotnya ini 60 persen nih manajeriannya 30 butir soalnya 25 ke sosio kultural 2015 pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis katanya ya secara tertulis atau online gitu ya sebutir soalnya 10 waktunya nih jumlah soalnya 150 soal waktunya 60 menit wah bobotnya satu sen gitu Hai ini nanti Sya Allah sudah kalau teknis sudah maki bagikan dosa-sanya ya silahkan kawan-kawan pajari lagi tinggal manajer sekolastik Insya Allah nanti akan menyejuk manajerian ini kultural-kultural juga wancara nanti mungkin akan dibagikan ya tapi masih selanjutnya pokoknya terlap pantau terus perkembangan terbarunya di maaf channel maki ini gitu ya kalian ya itu dia proporsi ketersediaan guru dengan kebutuhan eh oke ini enggak ada terlalu ini ya enggak telah sih oke enggak nah ini SD apalagi SD katanya ya sangat jumlah kekuranganku ya